Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya. Pada siang hari ini, Muglis ingin membawakan sering santai yang berjudul dengan potensi sumber energi matahari di suatu wilayah serta perkembangan teknologi sel. Nah, sekarang di Renewable Energy ini kita kan baru mengetahui dasar-dasarnya doang. Nah, kita akan merucut lebih ke dalamnya lagi. Nah, yaitu dari awal kita harus mengetahui karakteristik matahari. Nah, di mana karakteristik mataharinya itu terbentuk dari 4,6 iliar tahun yang lalu. Nah, matahari itu adalah sumber energi utama yang dibutuhkan dalam proses dunia ini. Di dalam ekosistem dunia, di dalam ekosistem asmofir di bumi ini. Nah, matahari itu ada dua komponen yang di mana itu ilium atau kita lihat gambarnya di sini. Di sini itu ilium dan di sini adalah hidrogen. Nah, itu adalah komponen untuk yang terbagi dalam matahari. Nah, komposisinya itu, ya itu, matahari itu komposisinya ada dua, hidrogen sama helium. Dan 2%-nya itu dari oksigen dan karbon oksigen yang ada di muka bumi ini. Nah, di ini, matahari ini memancarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik atau foton yang menyebarkan secara radikal di luar angkasa bergerak dengan kecepatan cahaya dalam ruangan hampa. Nah, kecepatannya itu mencapai 1,4300 km per detik. Itu sangat cepat ya, kecepatan cahayanya itu sehingga kita tidak bisa mengimbanginya itu. Nah, yang kedua itu adalah radiasi matahari. Nah, di mana radiasi matahari ini, radiasi matahari ini dapat diterima oleh muka bumi ini, muka bumi yang terdiri dari radiasi panjang gelombang. Misalkan nih, yang kita ambil itu radiasi panjang gelombang pendek nih. Nah, dari matahari ini, dari cahaya matahari ini, pecepatan yang tadi Muklis bilang 1,4300 km per detiknya ini, dia memantulkan lagi. Dia menyebabkan radiasi yang sehingga radiasi ini diterima beberapa persennya doang. Nah, mana nih beberapa persennya doang nih? Dari beberapa persennya itu diterima oleh muka bumi ini, planet kita ini atau bumi. Nah, selebihnya itu dipantulkan kembali. Nah, asmofirnya ini menyebabkan pantulan matahari, cahaya matahari dikembalikan lagi. Nah, yang ketiga itu ada konsentrasi pembangkit listrik tenaga surya. Untuk mengubah matahari menjadi tenaga, radiasi dapat dikontrasasikan pada suatu titik atau garis. Nah, dari radiasi-radiasi tersebut, dari radiasi-radiasi yang kemarin kita, yang tadi kita bahas, itu dia bisa menjadi tenaga surya, tenaga matahari, tenaga listrik, yang di mana radiasi ini harus dikontrasikan pada suatu titik atau garis. Nah, kemudian dari radiasi ini kan menyebabkan panas. Nah, daripada radiasi panas ini menjadi fluida atau perpindahan panas dari panas menjadi tenaga surya itu. Nah, skesma pembangkit listrik, parabola, atau disebutnya perpindahan panasnya itu. Dari solar, dari matahari, cahayanya ditangkap oleh solar collector feed. Nah, di mana di sini itu perpindahan panasnya itu akan ditampung oleh penyimpanan atau penyimpanan panas. Nah, di mana penyimpanan panas ini akan disalurkan lagi ke HTP pub. Nah, di mana itu dia banyak proses-proses tersebut sehingga menjadi dimasukkan ke generator, dari generator menjadi ke PLN atau grid. Nah, di mana di sini ada lagi pembangkit listrik menara termal surya dengan sirkus turbin uap. Jadi, perpindahan panas ini menggunakan turbin uap. Yang di mana dari matahari ini kita bisa melihat dari sini itu ada namanya kayak menangkap panas matahari. dari sini, dia akan dimasuk ke dalam sini nih. Dia ada alat tersebut. Nah, di mana di sini itu ada optimalnya ada beberapa proses yang di mana sampai ke turbin lagi nih. Sampai turbin. Dari turbin, menggunakan panasnya dan menjadi digenerator. Disimpan generator baru di kali listrik tersebut. Nah, di sini ada dua metode yang digunakan untuk menghasilkan tanda listrik yaitu turbin eksternal dan pembangkit fotovoltage. Nah, turbin eksternal itu yang tadi Muglis sampaikan itu kayak perpindahan panas. Nah, seperti ini itu Nah, turbin eksternal itu berarti dari pemanas matahari itu menjadi energi listrik. Dan yang kedua adalah pembangkit fotovoltage. Yang di mana apa itu fotovoltage? Fotovoltage adalah terdiri dari foto dan fotet dan ini di bahasa nungginaninya. Nah, sedangkan fotovoltage itu diambil dari nama Alessandro Volta. Nah, berarti penemu dari fotovoltage ini adalah Alessandro Volta pada tahun 1745 dan meninggal pada 1827. Nah, di dalam generasi fotovoltagenya itu dia ada dua ada dua dua metode untuk menghasilkan tenaga listrik yang signifikan. Yang pertama itu ditemukan oleh Mikkel Faradai pada tahun 1821. Nah, di dalam ini sekian semuanya fotovoltagenya pada fotovoltage adalah dari sini dia elektro satu dan holtnya itu nah, di sini itu ada dia garis dia menangkap cahaya di mana cahayanya ini akan menjadi energi di mana dia akan diproses elektron holt di sini ada pitanya juga dan pita konduksi yang harus dipelajariin secara mendalam gitu ya. Nah, di sini ada beberapa generasi fotovoltage yang pertama adalah persimpangan PN silikon maksudnya silikon itu adalah sifat-sifat dari bahan semikonduktor yang dijelaskan dalam berbagai teks fisika dan elektronik keadaan padat hampir dan hampir semua mencakup sifat-sifat sambungan dan PN tanpa penerangan. Nah, jadi persimpangan PN-nya itu dia harus elektronik yang berbentuk padat dan hampir mencakup semua sifat-sifat sambungan yang berbentuk P dan N gitu. Nah, di persimpangan silikon ini dia ada dibagi lagi ada dua silikon dan doping silikon dan doping di mana di silikon ini memiliki konsentrasi antara atom dan pengotor di mana dia itu sebesar dari induksi elektronika nah, jadi kalau kalian mau memiliki apa namanya generasi fotovotage kalian harus paham tentang persimpangan PN-silikon ini yang kedua adalah penyerapan foton di persimpangan nah penyerapan foton di persimpangan itu dia bagaimana cara menyerap energi matahari dimana titik panas matahari itu paling banyak yang harus dikembangkan nah adalah konstruksi sel surya ini nge-freeze ya halo halo udah enggak mau tulisan lanjut lagi ya konstruksi sel surya dimana konstruksi sel surya itu ada tiga pertama keteria desain umum yang kedua pertumbuhan kristal yang ketiga perawatan perawatan irisan gimana keretia desain umum dia harus dia ada lima tahapan yang harus dipahami yaitu adalah bahan awal harus memiliki kemurnian kimia yang sangat baik dan sifatnya konsisten yang dimana artinya itu yang nge-freeze dimana ya konstruksi sel surya oh ya konstruksi sel surya itu dibagi jadi tiga nah maksudnya itu konstruksi sel surya itu singkatnya itu adalah untuk kristalnya variasinya jadi misalkan untuk model-model ini kan ada kayak namanya monokristalling terus ada pokoknya ada yang dua macam yang Muklis ingat ya lupa Muklis juga lupa nah disitu harus konstruksi sel surya harus kita harus ketahui nah yang pertama nah di konstruksi sel surya itu ada tiga macam pertama kreatia desain umum yang kedua pertemuan kristal dan ketiga perawasan perawatan irisan dimana kreatia desain umum itu dia harus ada 5 yang harus diperhatikan yang pertama adalah bahan awal harus memiliki kemurnian kimia yang sifatnya sangat konsisten berarti dia harus memiliki bahan kimia yang sangat bagus dimana untuk membuat sel surya itu dia harus harus memiliki kimia yang sangat kemurnian yang sangat bagus nah yang kedua adalah sel surya harus diproduksi semasal dengan biaya minimum nah di dalam kreatia desain umum itu kita harus memilih bahan yang bagus tapi kualitasnya tidak terlalu buruk jadi sehingga kalau misalkan kita kita mau memilih kita bikin kembangin sel surya kita harus kita harus cari alternatifnya itu sehingga di dalam pembiayaan sel surya itu tidak terlalu mahal yang ketiga itu adalah produk akhir harus bisa menjamin setidaknya selama 20 tahun meskipun terpapar di lingkungan yang tidak bersahabat nah ini yang harus dipaling perhatikan karena kalau kita bikin sel surya kita harus mengetahui dia kuat selama 20 tahun atau enggak nah caranya gimana muklis membaca di artikel atau juga sharing dengan orang piroh kemarin nah untuk kita mengetes kekuatan selama 20 tahun itu enggak harus kita nunggu selama 20 tahun nah ada suatu alat dimana alatnya itu satu hari itu ibarat satu jam ibaratkan dua hari jadi untuk mengetes kerteria desain dan ketahanan itu dia harus kita enggak perlu capai-capai 20 tahun tapi ada suatu alat yang dimana alatnya itu mencapai satu jam dua hari nah yang ketiga itu yang keempat sorry desain harus memungkinkan dari beberapa kesalahan terjadi tanpa kegagalan sistem yang lengkap maksudnya itu kita harus tahu kita harus desain semaksimal mungkin tanpa ada kesalahan dan karena sifatnya sel surya itu adalah pengantar listrik jadi kita harus memperhatikan penghubung sel surya itu tidak konsleting atau tidak rusak sehingga tidak menyebabkan kebakaran atau konsleting listrik atau rusaknya suatu alat dan yang kelima adalah modul yang telah selesai harus diangkut dengan aman seseringkali yang tidak terjangkau dan terlihat kepencil maksudnya itu modul konstruksi sel surya yang kita buat ini kita harus diangkut secara aman harus dibawa dengan yang aman dan harus dipindah-pindahkan untuk mengetahui apakah dia sangat bersahabat atau tidak karena harus karena yang kembali lagi ke produk akhir menjamin selama 20 tahun dia harus bersahabat dengan situasi yang ada di lingkungannya tersebut yang kedua adalah pertumbuhan kristal dimana pertumbuhan kristal ini sangat murni di kelas elektronik dan bahan dasar diperoleh dari igot polik kristalin atau kita sebut kotoran dari satu atom dalam 10 pangkat 9 nah bingung kan kalau kita itu nah bahannya itu ada yang besar nah di bahannya itu ada dua ada dua cara yang pertama adalah teknik zokralski teknik zokralski yang dimana teknik pertumbuhan kristal yang mapan ini terdiri dari mencelukan kristal bening dan dalam cahaya air dan yang kedua adalah pemurnian zona yang dimana pemurnian zona itu adalah di modul sel surya itu kita harus mengetahui bersihnya itu harus membersihkan sehingga tidak ada mengalangi cahaya matahari yang terserap oleh modulnya itu yang ketiga adalah perawatan irisan dimana perawatan irisan ini sangat harus dijaga itu karena untuk mencebabkan untuk tidak terjadinya kerusakan pada modul sel surya yang kita buat nah prinsip kerja photovoltaid yang dimana dari semi-silikon atau silikon yang kita buat dia itu dari batu-batu kecil-kecil kita melakukan pengocoran pengocoran dimana pengocorannya itu kita jadi kan dari silikonnya itu kan berbentuk kayak biji plastik yang mukris bawa di M202 berbentuk kecil nah dimana itu dia melakukan di jaring satu di melakukan pengocoran setelah dia mengaras dia dipotong menjadi beberapa bagian yang kita bisa lihat disini dia dipotong setelah memotong dia melakukan pemotongan wafer atau potongan secara tipis-tipis nah dimana potongannya ini digabungkan oleh wiring ada wiring pembuatan sel surianya itu nah dari sel surianya ini dibuatlah modul suria atau kita sebut panel suria dimana panel suria ini itu yang kita bisa lihat di lantai 4 universitas terharja atau kita lihat panel suria itu terdiri dari namanya sel suria itu dan dari panel suria terbentuklah dari sistemnya itu jadi ada kayak on grid off grid high grid itu mungkin sekian dari muklis walaikir wassalamualaikum wabarakatuh disini mungkin ada yang mau bertanya mungkin dipersilahkan yang bertanya boleh resen atau ngomong secara langsung oke ada giveaway kalau kalian bertanya muklis mau nanya nih dan yang bisa menjawab muklis akan kasih hadiah itu Terima kasih Siapakah penemu Foto voltage Alexander voltage Siapa? Angkat jangan di ini dong Harus lesen dulu Ayo siapa Siapa penemu foto voltage Penemu apa Cik? Penemu dari foto voltage Siapa penemu dari Generasi foto voltage Kalau kalian perhatiin Mungkin ada Ya harus ada Ayo Siapa tuh yang lesen Alexander Volta gak sih Sabda coba Ikan gue Jawa Resen ya Alexander Emon Salah Banyak Ayo siapa yang lesen Coba Nana Apa Aleksandr Volta Tadi Nana Oke kita lihat ya Di slide Aleksandr Volta Benar Selamat buat Nana Adianya Nuswena Ini diisiin Gopay kan ya Buat buka Tabur Buat buka Let aja nanti ya Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Foto ya Ayo ya 3, 2, 1 Lagi Satu lagi 3, 2, 1 Eh Bye-bye guys Bye-bye Bye-bye